Intro Halo, selamat pagi Bu Birsa. Bagaimana kabar Anda pagi ini? Menemani awal hari Anda, tim redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi terpilih. Bersama saya, Sabrina Asila, berikut Buletin Anews pagi selengkapnya. Intro Bersa Presiden Prabowo Subianto melantik pedasiat khusus Presiden dan utusan khusus Presiden di Istana Merdeka selesai siang. Jajaran penasihat khusus Presiden diisi oleh tujuh tokoh, sedangkan artis Raffi Ahmad masuk dalam jajaran utusan khusus Presiden. Halo, saya bersumpah. Demi Allah saya. Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah tokoh menjadi penasihat khusus Presiden. Pelantikan tersebut berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 140 garis miring P tahun 2024 tentang penasihat khusus Presiden. Ada tujuh tokoh yang dilantik sebagai penasihat khusus Presiden. Sejumlah nama yang familiar diantaranya Jenderal Purnawirawan Wiranto sebagai penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan. Mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi sebagai penasihat khusus urusan haji. Serta mantan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sebagai penasihat khusus Presiden bidang digitalisasi dan teknologi pemerintahan. Selain itu ada pula mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang menjadi penasihat khusus Presiden bidang kesehatan. Sementara itu utusan khusus Presiden yang dilantik juga berjumlah tujuh orang. Salah satunya artis Rafi Ahmad yang dilantik menjadi utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Kiai Haji Miftah Maulana menjadi utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaannya. Masuk pula nama Zita Anzani, Putri Ketua Umum Pan yang juga Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan itu yang menjadi utusan khusus Presiden bidang pariwisata. Dari Jakarta, Ismalia Dias Triawan, Ainyus melaporkan. Kena diri dah hadir dalam acara pembekalan anggota kabinet nama Rafi Ahmad akhirnya masuk dalam kabinet merah putih. Kemarin artis sekaligus pengusaha ini resmi dilantik oleh Presiden Prabowo sebagai utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Apa saja yang menjadi tugas Rafi berikut informasinya. Sebagai utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni, Rafi Ahmad juga memiliki sejumlah tugas khusus yang harus diembannya. Dasarnya adalah Peraturan Presiden atau Perpres No. 137 Tahun 2024. Perpres yang berisi tentang penasihat khusus Presiden, utusan khusus Presiden, staf khusus Presiden, dan staf khusus Wakil Presiden ini menyebut seorang utusan khusus dibentuk untuk memperlancar tugas Presiden. Hanya saja tugas tersebut berbeda atau diluar dari tugas yang sudah dikerjakan oleh kementerian atau badan yang sudah ada. Pasal 18 Perpres tersebut juga menyebutkan dalam pelaksanaan tugasnya, utusan khusus Presiden bertanggung jawab kepada Presiden. Namun begitu, tugas utusan khusus Presiden dikoordinasikan oleh Sekretariat Kabinet. Sesuai pasal 22 Perpres ini, utusan khusus Presiden akan mendapatkan hak keuangan dan fasilitas setingkat jabatan menteri. Rafi Ahmad dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni pada selasa pagi kemarin di Istana Kepresidenan Jakarta. Artis yang juga pengusaha muda ini dilantik bersama dengan 6 orang utusan khusus Presiden lain, diantaranya Gus Miftah dan Zita Anjani. Yang menarik, gelar honoris causa atau Dr. Honoris Causa Rafi Ahmad disebut saat pelantikannya. Empat, Dr. Haseh Rafi Fahid Ahmad sebagai utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Alhamdulillah ini menjadi di mana saya bisa memiliki kesempatan untuk mengabdikan diri saya kepada tanah air tercinta. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan di sini, saya bisa bekerja maksimal untuk membantu, meringankan, dan mengakselerasi apa yang sudah diarahkan oleh Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, agar bisa terpenetrasi dengan baik. Alhamdulillah, berkah mudah-mudahan amanah insya Allah ya. Bidukung terus ya Ubi? Insya Allah, amin. Alhamdulillah bahagia. Sebelum masuk dalam Kabinet Prabowo-Gipran, Rafi pernah menyebut dirinya tegak lurus kepada Presiden Prabowo. Dia kerap memberikan dukungan ke Prabowo sejak momen kampanye Pilpres 2024 lalu. Akankah Rafi mampu mengemban amanah negara ini? Kita lihat saja nanti. Dari Jakarta, Tim Liputan ANU, Sulaporkan. Dalam deretan nama yang dilantik Presiden Prabowo sebagai staf khusus dan utusan khusus, ada nama musisi Yovie Widianto yang dilantik menjadi staf khusus Presiden bidang ekonomi kreatif dan pendakwah kesmifta, yang dilantik sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Lalu apa saja tugas mereka? Berikut informasinya. Presiden Prabowo-Subianto melantik sejumlah pejabat di Istana Negara Jakarta selasa 22 Oktober 2024. Beberapa nama yang dilantik diantaranya musikus Yovie Widianto, artis sekaligus pengusaha Rafi Ahmad, hingga pendakwah Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah. Perihal utusan dan staf khusus Presiden itu diatur dalam pepres nomor 137 karismirik 2024, yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada 18 Oktober 2024 lalu. Yovie Widianto dilantik menjadi staf khusus Presiden bidang ekonomi kreatif 2024-2029. Menurutnya, ia akan fokus ke pemberdayaan ekonomi kreatif. Yovie Widianto merupakan salah satu musisi kenamaan Tanah Air yang lahir di Bandung, Jawa Barat pada 1986. Karirnya di dunia musik telah menemani dari generasi ke generasi. Salah satu karyanya yang sampai saat ini dikenal luas, yaitu hadirnya grup musik Kahitna. Sementara itu, Gus Miftah dilantik sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Salah satu tugas yang akan diemban adalah memfokuskan pada isu kerukunan dan moderasi beragama di Indonesia. Dalam langkah awal setelah dilantik, menurut Gus Miftah, ia berencana menguatkan kerukunan antarumat beragama di Indonesia mengingat besarnya keberagaman di tanah air. Dari Jakarta, Tim Liputan Anews melaporkan. Pemirsa ada hal menarik saat pelantikan Wakil Menteri oleh Presiden Prabowo Supianto, sosok Doni Oskaria, yang menjabat Wakil Menteri BUMN menarik perhatian publik. Pasalnya Doni masih membeli keikatan keagraban dengan Nagita Slavina, istri dari Rafi Ahmad. Wajah Nagita Slavina terlihat sumringah, menyaksikan suami tercinta Rafi Ahmad dilantik Presiden Prabowo sebagai utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Tetapi tidak hanya itu saja yang membuat Nagita berbahagia. Selain Rafi yang kini menjadi pejabat negara, ternyata ada kerabat Nagita yang juga menjadi orang penting di pemerintahan Prabowo. Dia adalah Doni Oskara. Paman Nagita dari ibunya ini telah lebih dahulu dilantik Presiden Prabowo sebagai Wakil Menteri BUMN. Doni memiliki latar belakang yang mentereng. Pria kelahiran Tanah Datar, Sumatera Barat, pada 26 September 1969 ini pernah mendapuk sejumlah jabatan yang tidak kaleng-kaleng. Salah satunya sebagai Wakil Direktur Utama Maskapai Garuda Indonesia tahun 2020 hingga 2021. Sejak 4 Oktober 2021, alumus Universitas Pajajaran ini dipercaya menduduki kursi Direktur Utama Injurni yang merupakan holding BUMN di sektor aviasi dan pariwisata. Namun kedekatan Doni dengan Nagita tidak segedar sebagai paman saja. Doni tercatat sebagai co-founder Rans Entertainment, perusahaan milik Rafi Ahmad. Bahkan Rafi menyebut peran penting Doni dalam penirian Rans Entertainment saat mengumumkan kepengurusan Rans Entertainment pada bulan Oktober 2021 lalu. Di perusahaan ini, Kaiseng Pangarap bergabung sebagai komisaris. Jabatan Utusan Khusus Presiden akan mendapat hak keuangan dan fasilitas lain setinggi-tingginya, setingkat dengan Jabatan Menteri. Lalu sebenarnya berapa nominal gaji dan tunjangan bagi Utusan Khusus Presiden berikut informasinya. Presiden Prabowo resmi melantik Utusan Khusus Presiden pada selasa 22 Oktober 2024. Ada tujuh nama yang dipilih Prabowo untuk menjadi Utusan Khusus Presiden dalam pelantikan yang dilakukan di Istana Negara Jakarta Pusat. Merujuk pada pasal 22 Peraturan Presiden nomor 137 tahun 2024, Jabatan Utusan Khusus Presiden mendapat hak keuangan dan fasilitas lain setinggi-tingginya, setingkat dengan Jabatan Menteri. Sementara besaran gaji Menteri diatur dalam Peraturan Presiden nomor 60 tahun 2000 tentang perubahan atas Peraturan Presiden nomor 50 tahun 1980 tentang hak keuangan, administratif Menteri Negara, dan bekas Menteri Negara. Pada pasal 2, Peraturan Presiden tersebut menyebut Menteri mendapatkan upah Rp5.040.000 per bulan. Keputusan Presiden itu menyebut Menteri menerima tunjangan sebesar Rp13.608.000 setiap bulan. Dekadamikian, gaji pokok dan tunjangan yang diterima utusan Presiden adalah Rp18.648.000 per bulan. Tim Lipitan ANYUS melaporkan. Pemirsa usai berjalani prosesi serah terima Jabatan Menhan, Presiden Prabowo diantar Menhan yang baru Syafri Syamsuddin menuju istana, jika menggunakan kendaraan maung kemiliteran tanpa atap. Momen ini sontak membuat heboh dan antusias seratusan warga yang melihatnya. Menhan Syafri Syamsuddin mengantar Prabowo usai menerima Memorandum Jabatan Menhan dari Prabowo dalam upacara di kantor Kementerian Pertahanan selasa siang kemarin. Keduanya terpantau menggunakan kendaraan maung berwarna hijau armi. Maung mengantar keduanya dari Kementerian Pertahanan menuju istana negara. Prabowo tampak berdiri di depan, sementara Syafri berdiri di belakang kendaraan yang berjalan secara perlahan. Sejumlah pegawai Kementerian Pertahanan berbaris di sepanjang Jalan Merdeka Barat. Selain pas pampres, kelompok marching band dari Taruna Akademi Militer juga terlihat di belakang hingga membuat suasana menjadi meriah. Momen ini tak urung menarik perhatian masyarakat yang antusias menyambut mereka di sepanjang jalan. Sejumlah warga yang berada di Halte Transjakarta Monumen Nasional Jalan Medan Merdeka Barat terlihat bersorak memanggil-manggil nama Prabowo. Mereka juga mengabadikan momen tersebut. Bak orang yang tengah kampanye, Prabowo pun melampaikan tangan dan memberi hormat kepada warga. Sebelumnya, upaya penyerahan Memorandum Jabatan Menhan dimulai dengan penghormatan kebesaran kepada Prabowo. Acara kemudian dilanjutkan dengan penyerahan Memorandum Serah Terima Jabatan dari Prabowo kepada Syafri Syamsuddin yang menggantikan posisi Prabowo sebagai Menhan. Sejumlah tamu undangan hadir, diantaranya sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, Menhan dari Masa ke Masa, Panglima TNI dari Masa ke Masa, sesepuh TNI diantaranya Tri Sutrisno, Agung Gumelar, dan juga AM Hendro Priyono. Dari Jakarta, Tim Liputan ANYUS melaporkan. Presiden Prabowo Subianto membangkil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendik Dasman Keistana Negara Jakarta. Pembangkiran dilakukan guna membahas pentingnya metode pembelajaran matematika hingga sains dan teknologi bagi siswa. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendik Dasman Abdul Muti memenuhi panggilan Presiden Prabowo ke Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pembelajaran matematika bagi siswa dan pelatihan guru. Prabowo juga memiliki perhatian khusus terhadap perkembangan sains dan teknologi. Untuk itu, pembelajaran matematika menurutnya menjadi salah satu fondasi penting. Abdul Muti menambahkan, mata pelajaran matematika akan digaji untuk mulai diajarkan di tingkat paman kanak-kanak. Tadi menekankan pentingnya kualitas pembelajaran matematika dan bagaimana metode pembelajarannya diperbaiki termasuk mungkin nanti di dalamnya ya konsekuensi untuk itu pelatihan guru matematika. Sementara belum ada pembahasan program kurikulum merdeka belajar, kembali dilanjutkan atau sebaliknya, termasuk juga soal nasib ujian nasional. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Ainyus melaporkan. Pemirsa setelah ditunjuk sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Bin Sarpanjaitan diberikan tugas baru sebagai penasihat khusus Presiden bidan digitalisasi dan teknologi. Selain Luhut, Prabowo juga melantik tiga Jenderal Purna Wirawan TNI yang menjabat penasihat khusus Presiden. Luhut Bin Sarpanjaitan kembali dipercaya Presiden Prabowo Subianto menjabat penasihat khusus Presiden bidan digitalisasi dan teknologi. Dengan demikian, Purna Wirawan Jenderal TNI ini merangkap dua jabatan di pemerintahan Prabowo-Gibran. Sebelumnya, Luhut dilantik Prabowo menjadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional pada Senin lalu. Jabatan penasihat khusus Presiden merupakan posisi baru yang belum lama ini ditetapkan aturannya oleh Presiden Ketujuh RI, Jokowi Dodo. Pejabat yang menempati posisi tersebut akan mendapatkan gaji setara menteri dan tidak akan kehilangan jabatannya jika berprofesi anggota TNI atau Polri. Dengan jabatan baru ini semakin memperkuat rekam jejak karir Luhut dalam pemerintahan. Di bawah pemerintahan Jokowi Dodo, Luhut Bin Sarpanjaitan masuk jajaran menteri dan sempat merangkap sejumlah jabatan. Selain Luhut Bin Sar, Prabowo juga melantik tiga Jenderal Purna Wirawan TNI yang menjabat penasihat khusus Presiden. Di antaranya Wiranto yang ditunjuk menangani bidang politik dan keamanan, sedangkan Dudung Abdurrahman fokus pada bidang pertahanan nasional dan Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan. Selanjutnya ada nama Terawan Agus Puteranto sebagai penasihat khusus bidang kesehatan nasional. Dari Jakarta, Tim Liputan AINews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto akan memboyong para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih ke Akademi Militer Magelang, Jawa Tegah. Rencananya Prabowo menghabiskan waktu bersama anggota kabinetnya selama tiga hari pada akhir pekan ini. Lalu apa agenda yang akan dilakukan dengan Prabowo dan para anggota kabinetnya berikut informasinya. Demi Allah saya bersumpah. Seluruh menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo Gibran akan digembleng ke lembah tidar Komplek Akademi Militer Agmil Magelang, Jawa Tengah. Rencananya pembekalan para anggota kabinet ini dilakukan selama tiga hari mulai tanggal 25 hingga 27 Oktober 2024. Dalam pembekalan itu nantinya Prabowo akan menyamakan visi dan misinya ke para anggota kabinetnya. Selain itu salah satu agenda diakmil untuk membuat para anggota kabinet kompak dan saling bekerja sama menjalankan program untuk 100 hari ke depan. Menanggapi rencana pembekalan ini, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono Ahaye menyambut antusias rencana itu yang bisa mempererat hubungan antarmenteri. Ahaye mengaku dirinya akan bernostalgia saat zaman pendidikan di Akademi Militer dulu. Bagi saya, Pembekalan Menteri dalam Migrasi ini kalau kembali ke Magelang, kembali ke Akademi Militer itu pasti ada nostalgianya karena kami ditempa di sana. Sebagai seorang parunan, dia juga menjadi perwira di sana. Dan rasanya Akademi Militer mempengaruhkan semua lembaga yang dikenal sampai dengan hari ini mencetak kader-kader patriot. Rencananya saat pembekalan tersebut, seluruh Menteri dan Wakil Menteri akan menginap di tenda yang didirikan di lapangan golf. Nantinya akan ada 120 tenda tempat bermalam 109 anggota Kabinet Beraputih. Sementara itu, obyek wisata kebun raya Gunung Tidar ditutup sementara mulai selasa kemarin hingga hari minggu ke depan. Penutupan ini dikarenakan adanya kegiatan kepresidenan di Kompleks Akmil yang harus steril. Penutupan itu untuk menjaga keamanan terkait kegiatan pembekalan para menteri dan wakil menteri. Gunung Tidar sendiri merupakan sebuah bukit yang berada di tengah kota Magelang. Gunung Tidar merupakan destinasi wisata religi yang berbatasan langsung dengan Kompleks Akmil. Dari Magelang, Jawa Tengah, Uji Hartono, AY News melaporkan. Menteri Desa dan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, membuat kegaduhan setelah membuat surat undangan untuk acara pribadi menggunakan kop surat dan stempel resmi kementeriannya. Ramainya pembicaraan surat undangan ini juga menuai kritik terbuka dari mantan Menteri Mahfud MD. Baru dua hari dilantik, Menteri Desa dan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, menggunakan kop surat lengkap dengan stempel kementeriannya untuk membuat undangan untuk acara pribadi. Dalam surat yang viral di media sosial itu, politisi Partai Amanat Nasional ini meminta kepada Kepala Desa, Ketua RT, hingga Kadar Posyandu di wilayah Keramat Watu, Serang, Banten, hadir dalam peringatan haul ibundanya di pondok pesantren Baimah di Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten. Sementara itu, diketahui istri Yandri, Ratu Zakia, maju sebagai calon bupati di Pilkada Kabupaten Serang. Calon wakil bupati pasangan Ratu Zakia membantah acara ini sebagai upaya mobilisasi masa perangkat desa untuk menukungnya dan Ratu Zakia di Pilkada. Yandri juga ikut memastikan tidak ada maksud pengerahan masa dalam acara pribadi ini. Namun mantan Menkopol Hukam, Mahfud MD, menanggapi langkah Yandri sebagai kesalahan. Mahfud MD menegaskan bahwa kop surat dan stempel resmi pemerintahan tidak seharusnya dipakai untuk acara pribadi dan keluarga. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, Ayus, melaporkan. Bersama sejumlah menteri, Wapres Gibran Rekebuming Reke meninjau proyek Cibubur Sports Center di Jakarta Tibur. Selain itu, Gibran juga meninjau pengerjaan proyek Lintas Suraya Terpadu atau LRT. LRT FAS 1B Veldrom Manggarai. Didampingi Menpora dan Wamenpora serta wakil WamenPU, Gibran Rekebuming Reke meninjau proyek strategis Cibubur Sports Center di Jakarta Timur. Wapres Gibran menegaskan atlet yang bakal beragak di Olimpiade 2012 Los Angeles harus mampu meraih prestasi yang melebihi pencapaian di Olimpiade 2024 Paris. Proyek senilai Rp249 miliar ini diproyeksikan untuk pusat pelatihan sejumlah cabang olahraga dan rencananya akan diresmikan Presiden Prabowo Subianto akhir tahun 2024. Keolah nanti akan selesai di akhir Desember. Sekali lagi, ini adalah proyek yang sangat strategis karena sekali lagi, ini penting sekali untuk nanti ke depan untuk peningkatan prestasi-prestasi atlet kita. Wapres Gibran juga meninjau pengerjaan proyek lintas raya terbadu atau LRT Fase 1B Velodrom Manggarai di stasiun LRT Rawamangun, Jakarta Timur. Gibran menitipkan pesan dan menekankan bahwa konektivitas, keamanan dan kenyamanan moda transportasi merupakan hal penting. Wapres melihat penyelesaian LRT ini akan meningkatkan pengguna transportasi publik hingga 100 ribu per hari jika jalur kelapa gading Velodrom sudah tersambung. Proyek LRT Fase 1B Velodrom Manggarai sepanjang 6,4 km ditargetkan selesai pada Agustus 2026. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan. Rapat paripurta kelibat DPR RI mengisahkan struktur dan alat kelegapan dewan periode 2024-2025. Yang menarik, penyanyi Once, Michael, bersama musisi Ahmad Dhani masuk dalam komisi yang sama, yaitu Komisi 10. Sebelumnya, keduanya pernah berseteru setelah berpisah dari grup bendewa. Masuknya Once, Michael, dan Ahmad Dhani dalam komisi 10 diketahui dalam rapat paripurna DPR dengan agenda penetapan struktur dan alat kelengkapan DPR pada hari Selasa 22 Oktober 2024. Setelah tidak sama-sama lagi dalam grup bendewa, Once dan Dhani reuni di komisi 10. Once masuk ke DPR sebagai anggota fraksi PDI Perjuangan. Sedangkan Ahmad Dhani merupakan anggota fraksi Partai Gerindra. Rupanya latar belakang sebagai seniman, menyatukan kembali Once dan Dhani di komisi yang membidangi pendidikan, olahraga, sain, dan teknologi. Once Michael sebelumnya sempat menjadi vokalis di grup bendewa 19 yang dipentuk Ahmad Dhani. Bersama dewa, Once dan Dhani telah merilis 5 album. Namun, sejak 2011, Once memilih menjadi soloist. Keduanya sempat berseteru masalah seputar sistem rojati lagu-lagu dewa. Belakangan, keduanya kembali akur dan Once beberapa kali tampil sebagai fituring dalam konser-konser dewa. Kini, keduanya akan bahu-membahu membahas kepentingan rakyat di komisi 10 DPR. Pemirsa kepulangan Jokowi dan Iriana ke kota kelahirannya di Solo, Jawa Tengah mendapat pegawalan ketat 8 pesawat jet tempur TNI Angkatan Udara. Dalam perjalanan menuruban menuju Bandara Adi, Sumarmo, Jokowi dan pilot jet tempur saling menyampaikan pesan via radio kokpit pesawat. Percakapan dengan pilot jet tempur diunggah Jokowi di media sosialnya. Usai pernah tugas sebagai Presiden RI, Jokowi-Dodo pulang kampung dari Jakarta ke Solo, Jawa Tengah melalui lanut Halim Perdana Kusuma. Kepulangan Jokowi dan Iriana menggunakan pesawat milik TNI AU dan mendapat pengawalan ketat 8 pesawat jet tempur TNI Angkatan Udara. 8 pesawat jet tempur yang mengawal diantaranya, 3 pesawat T-50, 4 pesawat tempur F-16, dan 1 pesawat Sukhoi. Saat masih berada di langit dalam penerbangan ke Solo, Jokowi sempat mendapat pesan via radio kokpit dari pilot jet tempur yang mengawalnya. Seorang pilot mengucapkan rasa terima kasihnya atas pemerintahan Jokowi dalam memajukan bangsa Indonesia, terutama dalam memperkuat kemampuan TNI Angkatan Udara. Kemudian Jokowi membalas ungkapan penghormatan dari salah satu kokpit jet tempur yang mengawal dirinya saat penerbangan. Setibanya di Bandara Adi Sumar, Mosolo, Jokowi Dodo dan Iriana disambut ribuan masyarakat yang sudah menunggu kedatangannya. Tim Liputan Ainews melaporkan. Pemirsa calon wakil gubernur Jakarta, nomor urut tiga Rano Kernoto Sidol, berkampanye di Tegal Alur, Cengkareng Barat, Jakarta Barat. Sidol menemui komoditas Tionghoa dan membeberkan program pasangan nomor urut tiga di wilayah tersebut. Rano Kernoto disambut warga saat tiba di Aulat Taman Kencana, Tegal Alur, Cengkareng Barat, Jakarta Barat, Selasa Siang. Yang menyambut Rano adalah komunitas Tionghoa yang tinggal di lokasi tersebut. Dalam orasinya, Sidol memaparkan program-program unggulan jika dipercaya menjadi Jawa Gup Jakarta. Di antaranya akan memperbaiki puskesmasi yang rusak, memasang CCTV di lingkungan warga, dan melanjutkan program gubernur sebelumnya. Dengan sisa anggaran yang dimiliki Jakarta, Dul yakin akan membuat Jakarta menjadi kota mandiri. Hari kita ke kamar, ke pasar kamar, ya pasarnya cukup sangat-sangat abah ya, tapi memang harus dilakukan di retifikasi, karena memang kebutuhan masyarakat itu semakin bertambah. Tapi yang menarik, di ujung pasar itu ada puskesmasi yang sudah dibangun jauh lama, tapi nggak pernah di renovasi. Artinya itu menjadi prioritas, karena kesehatan itu menjadi urusan wajib dari pemerintah daerah. Selain di Cengkareng Barat, Sidol melanjutkan kampanye dengan menyapa warga Rawabuaya dan Kedoya Selatan. Dari Jakarta, Endang Priyono, I News melaporkan. Pemirsa calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menghadiri acara visa sambut antara Presiden RI ke-7 Jokowi Dodo dan Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Dalam kesempatan ini, RK turut menyampaikan rasa terima kasih kepada Jokowi yang telah sukses memimpin negara selama 10 tahun. Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi Dodo menyambut kedatangan Presiden ke-8 Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Pisa sambut Presiden ini turut dihadiri sejumlah pejabat negara dan tokoh, salah satu dia calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil. Dalam kesempatan ini, RK menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Presiden Jokowi serta harapan terhadap pemerintahan baru ke depannya. Saya terima kasih kepada Jokowi yang sudah 10 tahun dan menyampaikan selamat bekerja dengan 1000 persen dari kami bangsa Indonesia, warga Indonesia. Apalagi yang nanti terpilih, Gubernur Jakarta, program-program saat yang berikan pesan Pak Prabowo kemimpinan sebekerja untuk rakyat itu pasti. Sebelum ke Istana Merdeka, Ridwan Kamil bersama warga Jakarta menyambut arak-arakan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat. Mantan gubernur Jawa Barat ini berharap dengan pemimpin Indonesia yang baru dapat membawa bangsa ini semakin maju ke depannya. Selain itu, RK juga kagum dengan sosok Presiden Jokowi yang telah berhasil memimpin Indonesia selama 10 tahun. Bahkan berencana ingin mengadakan pertemuan dengan Jokowi lantaran pernah menjabat sebagai Gubernur Jakarta sebelumnya. Tim Liputan, AINews melaporkan. Dan pemirsa informasi tadi sekaligus menandai akhir jumpa kita hari ini. Saksikan perjuangan Timnas Indonesia U17 menuju Piala Asia 2025 melawan Kuwait pada Rabu 23 Oktober kemudian melawan Kepulauan Mariana Utara Jumat 25 Oktober dan melawan Australia Minggu 27 Oktober. Dibadah seluruh Laka disiarkan pada pukul 20.30 waktu Indonesia Bagian Parat live di JTV. Dan jangan lupa Anda juga dapat mengakses dan memperbarui informasi yang kami tayangkan tadi melalui portal okezen.com seperti yang tertera di layar kaca. Saya Sabrina Hasilapamit undur diri. Terima kasih. Selamat pagi. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.